Pecah, dangdutan di istana negara Ibu Iryana Jokowi asik joget bersama para menteri Pakai baju adat Prabowo dan Sri Mulyani paling semangat Ditulis oleh teman redaksi jurnal Dikutip dari berbagai sumber Ibu Iryana Jokowi Tak kuasa menahan rasa ingin joget Ketika penyanyi cilik Varel Prayuga Menyanyikan lagu Ojo dibanding ke Penyanyi cilik Varel Prayuga Yang tengah naik down ini Karena lagu Ojo dibanding ke Tampil di depan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Satu pacara peringatan HUT ke-77 RI Di Istana Merdeka, Jakarta Pada hari Rabu 17 Agustus 2022 Ibu negara Iryana Jokowi Tidak kuasa menahan ingin joget Ketika lagu Ojo dibanding ke itu Dinyanyikan Varel Varel bernyanyi tepat di depan mimbar Di mimbar tersebut ada Jokowi Iryana, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Dan Wuri Ma'ruf Amin Jajaran Presiden RI Hingga tamu undangan Awalnya Varel bernyanyi seorang diri Namun setelah itu Beberapa tamu undangan ikut turun Dan menemani Varel sambil berjoget Iryana juga terlihat tidak kuasa Menahan diri untuk berjoget Tampak Iryana yang mengenakan baju adat Dan tangannya menggerakkan badannya Mengikuti irama lagu Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani Hingga jajaran kepala Satuan Angkatan Darat Udara dan Laut Juga ikut turun ke depan Jokowi Untuk berjoget bersama Varel Bahkan ketika Varel mengubah sedikit lirik lagu Jokowi selalu dihati Musik koplo menjadi hiburan yang mencuri perhatian Di rangkaian acara upacara HUT ke-77 RI di Istana Saat Varel Prayoga menyanyikan lagu Ojo dibanding K Untuk kedua kalinya Makin banyak tuh yang ikut bergoyang Mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono Juga ikut berjoget bersama Varel Prayoga Tidak ketinggalan juga Para jenderal dari tiga mantra TNI Bersama para istri Mereka juga ikut bergoyang Dan bergabung dengan para menteri lainnya Yang sudah lebih dulu berada di panggung Varel bernyanyi Tak ketinggalan juga Kapolri jenderal Istio Sikit Prabowo Dan juga istri Juga ikut bergoyang Meski tak ikut ke panggung Varel Nyali Gede Sri Mulyani Tantang Biden CS Tagih uang pajak karbon Negara maju bikin dunia kotor Kok kita yang disuruh bayar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal Dikutip dari berbagai sumber Saya keluar sebagai ketua koalisi Ya nagih Oh yang ngotorin dunia itu Banyak kan negara maju Kok sekarang dia minta-minta negara kayak kita Untuk bersihin lebih banyak Kasih uangnya dong Katanya mau ngasih 100 bilion USD Per tahun loh Dan sampai sekarang belum Katanya nanti baru tahun 2025 Katanya lagi itu It's like already 10 years Pertama climate change Sekarang direkentuman yang nyata Bagi seluruh dunia Tapi untuk negara-negara miskin Negara-negara yang memang lebih vulnerable Mereka akan mengalami dampak yang jauh lebih besar Jadi kita kalau bicara climate change Itu bukan kepentingan satu negara Tapi kepentingan dunia Dan terutama kepentingan Dari generasi-generasi muda Di masa pemerintahan Jokowi Indonesia banyak mengalami perubahan dan kemajuan di bidang apapun Jokowi juga berani mengambil resiko dengan cara bersikap tegas Dengan para koalisi Jokowi Para investor maupun dengan pemimpin-pemimpin negara lain Sikap tegas tersebut juga dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Meliani Yang merupakan ketua bersama Koalisi Menteri Keuangan untuk aksi perubahan iklim Dilansir dari CNBC Indonesia Menteri Keuangan Sri Meliani Indrawati Memiliki tugas tambahan Dalam beberapa tahun ke depan Adalah ketua bersama Koalisi Menteri Keuangan Untuk aksi perubahan iklim Dimana salah satu misinya Adalah menagih janji negara maju Kata Sri Meliani Sebagai ketua koalisi yang saya tagih Kan yang ngotorin dunia Banyakan negara maju Kok minta negara-negara macam kita Untuk bersihin lebih banyak Kasih uangnya dong Katanya mau ngasih 100 miliar USD per tahun Dan belum sampai sekarang Sementara dari dalam negeri Sri Meliani menyusun kebijakan Agar pemanasan bumi bisa meredam Salah satunya adalah menciptakan pasar karbon Sekaligus pengenaan pajak Rencananya pajak karbon akan dimulai pada tahun depan Untuk pembangkit listrik Dengan sumber energi batu bara Menurut Sri Meliani Begitu populasi dihargai Maka si pemilik pabrik mulai mikir Makanya dicari teknologi agar tidak perlu bayar Kalau karbon dioksida gak dihargai Maka ya orangnya polut saja Sri Meliani menyadari ini persoalan berat Karena menyangkut pola kebiasaan masyarakat Dan pelaku usaha dalam waktu yang panjang Begitu juga dengan pemerintah Harus memastikan kebijakan Yang dijalankan harus kredibel Dan semua negara harus punya komitmen Dan untuk deliver itu Butuh teknologi Uang dan polisi Persoalan ini juga dibicarakan dengan dunia usaha Pemerintah akan menjalankan secara bertahap Agar dunia usaha tidak kaget Dan alami disrupsi Kemudian bisa menjatuhkan ekonomi Seperti diketahui Dilansir dari CNBC Indonesia Menteri Keuangan Sri Meliani Menyatakan Belum merealisasikan komitmen Pendanaan Perubahan Iklim Senilai 100 miliar USD Atau 1.418,295 triliun rupiah Atau dikurskan 14.189 per dolar Amerika Serikat Bagi dunia Khususnya negara berkembang Padahal komitmen itu Sudah mereka nyatakan Sejak tahun 2019 Akibat ingkar janji negara maju itu Ia menyebut Berbagai target dalam rangka Menjaga dampak perubahan iklim di dunia Belum juga tercapai Salah satunya Menjaga suhu bumi memanas Sekitar 1,5 derajat Celcius Saat ini Suhu bumi sudah memanas Sekitar 1,1 derajat Celcius Bahkan Ramalan sejumlah pakar lingkungan Memperkirakan suhu bumi justru bisa memanas Hingga 3% Bila dampak perubahan iklim Tidak segera dicegah Padahal menurut Ani Negara-negara berkembang di dunia Telah berkomitmen Untuk menurunkan kadar emisi mereka Sebagai salah satu aksi Untuk menjegah perubahan iklim Masalahnya Negara berkembang Kerap terhambat Merealisasikan aksi ini Karena tidak punya sumber pendanaan yang memadai Maka dari itu Negara berkembang Ingin ada kucuran pendanaan Dari para negara maju Hal ini pun terjadi pula di Indonesia Tetapi ternyata Dana tersebut tidak keluar Dengan apa yang disebut Pemenuhan janji tersebut Ini menjadi sesuatu yang kita perjuangkan Di sisi lain Bendahara negara mengklaim Sudah terus menghitung Kebutuhan dana pencegahan Perubahan iklim tersebut Baik yang berasal dari Anggaran pendapatan dan belanja negara Atau APBN Swasta Dan sumber-sumber lain Sikap yang diambil Sri Mulyani ini Merupakan sikap perubahan Yang sering ditunjukkan oleh Jokowi Untuk membangun Indonesia Supaya lebih maju Dan kini Melalui menku Sri Mulyani Indonesia sudah siap Memimpin perubahan Di bawah komando presiden Jokowi Itulah bedanya Sri Mulyani Jokowi Lebih berani dan ganas Dibandingkan Sri Mulyani SBY Sesuai memang Dengan modal pemimpinnya Itulah mengapa Dikatakan kalau kepala beres Maka kebawahnya akan beres juga Walau tidak semuanya Seperti Sri Mulyani Yang menjadi menteri Sesuai dengan modal Jokowi Tetap Jokowi jelas Memilih Sri Mulyani Untuk melakukan sebuah terobosan Demi kemajuan bangsa Sri Mulyani Sedang Dan akan terus mengerjakan Bagaimana Menurut Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!